Nasib Nas menimpa bocah 11 tahun asal desa Candimas, Natar, Lampung Selatan. Pasalnya dirinya mengambil luka parah akibat diserang oleh 3 ekor anjing penjaga pabrik. Kini korban tengah menjalani perawatan intensif di RSUD Abdul Muluk, Bandar Lampung. Menurut ayah korban, Rohimin, 35 tahun, anaknya yang berinisial AS itu diserang oleh anjing penjaga pabrik tak jauh dari rumahnya pada Senin 3 Agustus 2020. Rohimin mengungkapkan beriswa bermula ketika anaknya itu bermain layangan. Tak lama layangan tersebut putus, hal itu membuat AS mengejarnya hingga masuk ke pabrik yang berisi 3 ekor anjing itu. Akibatnya AS mengalami luka parah bekas gigitan dan cakaran anjing di sekut juruh tubuhnya. Saat proses evakuasi, warga menginta bantuan dari pawang dan juga pihak pabrik untuk mengemankan sejumlah anjing penjaga tersebut. Hal ini dilakukan agar tak jatuh korban lagi. Korban pun kemudian segera dilarikan ke rumah sakit. Ia sempat menjelih proses operasi akibat luka yang diderita. Ia sempat menjelih proses operasi akibat luka dan juga pihak pabrik yang diderita tersebut. Ia sempat menjelih proses operasi akibat luka dan juga pihak pabrik yang diderita tersebut. Ia sempat menjelih proses operasi akibat luka dan juga pihak pabrik yang diderita tersebut. Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Jangan lupa like, subscribe, dan share ya Terima kasih telah menonton